Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 541 Reva menganggup, tentu saja tidak akan ada masalah dengan kualitas air. Parasit jenis ini tidak hidup di air, tetapi di dasar air. Telur parasit semuanya ada di dasar air. Ikan memakan parasit semacam ini, telur, telur parasit akan terbawa dalam tubuh. Memeriksa kualitas air saja tidak ada gunanya. Profesor Tae terkejut, ternyata seperti ini. Ya Tuhan, ini, ini benar-benar tidak terduga. Tidak, saya harus meminta seseorang mengambil beberapa sampel dan kembali mempelajarinya. Profesor Cui mulai berakting dengan beberapa siswa. Reva juga tidak menghentikan mereka, parasit ini tidak terlalu berbahaya. Namun, dia masih meninggalkan informasi kontak untuk Profesor Tae. Begitu salah satu dari mereka secara tidak sengaja terinfeksi parasit ini, mereka masih bisa datang ke Reva untuk berobat. Zou Qiang datang ke sisi Reva, Tuan Li, saya punya pertanyaan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Reva tersenyum, Anda ingin bertanya mengapa penyakit Anda berbeda, bukan? Zou Qiang tampak malu dan tertawa dengan suara rendah, ya, seperti ini. Sungguh, penyakit kita berbeda, tapi kita semua memiliki parasit ini. Ini. Reva berkata, setelah telur parasit memasuki tubuh, waktu penetasan berbeda. Lokasinya juga berbeda. Dan lokasi parasitnya berbeda, yang akan menyebabkan perbedaan kondisimu. Zou Qiang terkejut, kalau begitu, sakit kepala, tapi aku baru saja memuntahkan parasit. Reva menganggup, benar, kamu, parasit, kebetulan berada di lima organ dalam, dekat dengan dinding pembuluh darah. Setiap pagi, siang dan sore, saat Anda makan, parasit juga akan menerima nutrisi. Pada saat ini, parasit akan bergerak dan menekan pembuluh darah, mengakibatkan suplai darah ke otak tidak mencukupi, mengakibatkan sakit kepala. Biasanya, parasit keberadaannya akan merangsang aliran darah di tubuh Anda, membuat Anda tampak penuh energi dan darah. Zou Qiang tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama, dia semakin mengagumi Reva. Tuan Li, Anda benar-benar penyelamat desa kami. Baiklah, saya akan memberi Anda jaminan sekarang. Sama sekali tidak ada masalah dengan pengembangan proyek ini. Zou Qiang berkata dengan hormat, Reva tersenyum dan mengangguk, terima kasih kalau begitu. Resepnya, saya akan memberikannya kepada Dr. Sui nanti. Sui tua, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk tinggal di desa ini selama beberapa hari lagi. Dr. Sui sangat gembira. Sebenarnya Reva tidak perlu mengatakan, dia berencana untuk tinggal di desa ini selama beberapa hari lagi. Sepanjang hidupnya, dia terobsesi dengan obat-obatan. Ini pertama kalinya dia melihat parasit novel ini, dan dia juga ingin mempelajarinya di sini. Sekarang Reva memberinya resep ini, itu setara dengan mengajarinya metode pengobatan. Sampai batas tertentu, dia belajar metode penyembuhan dari Reva. Tuan Li, jangan khawatir. Serahkan saja semuanya di sini padaku. Dr. Ilahi Sui berkata dengan hormat. Reva mengangguk sambil tersenyum, lalu mengerutkan kening lagi, melihat ke danau, parasit semacam ini seharusnya sudah lama menghilang. Tanpa diduga, masih ada telur parasit yang tersembunyi di kolam ini. Untungnya, ditemukan lebih awal, jika tidak, begitu parasit ini berkembang biak dalam jumlah besar, situasinya akan sulit dikendalikan. Dr. Sui berkata dengan cepat, Tuan Li, apakah maksud Anda ada yang salah dengan parasit ini? Reva menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya, aku hanya merasa sedikit aneh. Parasit semacam ini sangat berbahaya, dan telah benar-benar musnah sejak lama. Hanya beberapa gunung terpencil, hutan tua, dan tempat-tempat yang tidak dapat diakses mungkin ada. Jauh sekali dari kota, tidak masuk akal ada parasit seperti itu di kolam air terdekat. Bab 542, Reva menulis resep dan menyerahkannya kepada Dr. Sui, memintanya pergi ke desa untuk menyembuhkan penduduk desa. Kemudian, Reva meminta Darwin pergi ke perusahaan obat untuk mengambil setumpuk obat. Darwin juga membawa beberapa karyawan dari perusahaan bahan obat. Atas perintah Reva, mereka menyiapkan kumpulan bahan obat dan menaburkannya di danau. Dr. Ilahi Sui melihat semua ini dari samping, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Li, danau yang begitu besar, obat yang begitu kecil, dapatkah itu bekerja? Reva terkekeh. Cukup, sebenarnya, di danau sebesar itu, cukup menaruh beberapa lusin kati obat ini. Tapi untuk menghilangkannya sepenuhnya dan menghindari masalah di masa depan, aku menaruh 10 kali lipat jumlahnya di sini. Dengan cara, ini prosesnya akan memakan waktu sekitar 12 jam. Selama ini, orang harus mengawasi danau ini, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, apalagi air di dalamnya mengalir keluar. Setelah 12 jam, tidak akan terjadi apa-apa. Juga mengangguk berulang kali, Tuan Li, saya juga akan mengambil orang-orang dari desa yang menjaga di sini. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari sini. Reva mengangguk, dan dengan perlindungan ganda dari orang-orang ini, akan ada tidak masalah. Masalah selanjutnya akan ditangani oleh Dr. Sui. Dalam hal bahan obat, Reva meminta perusahaan bahan obat untuk mensponsori mereka secara gratis. Bagaimanapun, Reva dan yang lainnya akan mengembangkan kawasan villa ini di masa depan, yang berada di dekat kawasan ini, dan diperkirakan akan banyak keterlibatan dengan desa-desa terdekat. Tidak perlu biaya banyak untuk mensponsori beberapa bahan obat, tetapi dapat meninggalkan banyak bantuan. Benar saja, ketika penduduk desa mendengar bahwa Reva telah mensponsori bahan obat, mereka semua sangat berterima kasih, dan mereka sangat berterima kasih kepada Reva. Setelah Reva menjelaskan, dia pergi lebih dulu. Zhou Yuan Shan tinggal di sini dan bertanggung jawab untuk berdiskusi dengan Zhou Qiang tentang memulai kembali proyek tersebut. Faktanya, Fang Sao dan yang lainnya telah menyelesaikan semua prosedur sebelumnya, tetapi kemudian proyek tersebut ditangguhkan karena penyakit aneh di desa tersebut. Sekarang penyakit aneh telah teratasi, tidak akan ada masalah dalam memulai kembali proyek ini. Zhou Qiang sangat kooperatif, dan dengan bantuan keluarga Zhou di belakang layar, akan sangat mudah untuk memulai kembali proyek ini. Begitu Reva kembali ke kota, dia menerima telepon dari Ryu Yuan. Kakak Li, apakah kamu masuk kerja hari ini? Ada seorang lelaki tua bernama Fan yang telah mencarimu selama dua hari dan telah menunggu selama dua jam sore ini. Jika kamu tidak datang, biarkan aku katakan padanya, biarkan dia kembali dulu. Reva kemudian ingat bahwa dia telah memberitahu Paman Fan bahwa dia ingin mentraktir istrinya. Beberapa hari ini, Reva sangat sibuk sehingga dia tidak sering berada di rumah sakit, jadi dia hampir melupakannya. Dia segera meminta Ryu Yuan untuk memberitahu Paman Fan bahwa dia akan segera kembali ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, Reva bergegas ke rumah sakit. Paman Fan sedang duduk di kantor Reva dengan seorang wanita kurus. Ryu Yuan menuangkan teh untuk mereka berdua, dan keduanya tampak pendiam. Melihat Reva, keduanya dengan cepat berdiri, dan Paman Fan dengan hormat berkata, Dr. Li, Anda sudah kembali. Maaf, saya meminta Nona He untuk menelpon Anda. Sebenarnya, saya, kami tidak punya apa-apa mendesak, tidak perlu merepotkanmu untuk kembali ke sini. Reva tersenyum dan berkata, Oh, Paman Fan, tolong jangan katakan itu. Ini semua salahku. Aku menyuruhmu datang ke rumah sakit, tapi aku lupa. Maafkan aku, Paman Fan berkata dengan cepat, Dr. Li, tolong jangan katakan itu. Mengganggumu, kami seharusnya malu. Reva tersenyum, berjalan ke meja dan duduk. Paman Fan, aku mendengar apa yang dikatakan Daryawu. Ketika mereka berada di desa, kamu sangat memperhatikan mereka. Mereka. Daryawu adalah saudaraku, dan jika kamu membantunya, kamu membantuku. Bagaimana bisnismu bisa menyusahkan? Bab 543 Paman Fan penuh emosi, Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan mendapat manfaat seperti itu ketika dia dengan santai membantu Daryawu saat itu? Ini memang benar, apa yang terjadi adalah apa yang terjadi. Setelah bertukar basa-basi, Reva mulai mendiagnosis istri Paman Fan. Kondisi istri Paman Fan sebenarnya tidak serius, Reva memberinya aku puntur sekali, dan kondisinya semakin membaik. Reva menulis resep lain dan meminta Riuwian untuk mendapatkan obatnya. Paman Fan, minum obat ini selama dua minggu, dan penyakit bibiku akan sembuh. Saat itu, kamu bisa kembali untuk kunjungan lanjutan. Reva tersenyum. Paman Fan sangat bersemangat, terima kasih, Dr. Li. Hei, istriku, yang disiksa oleh penyakit ini, bukan lagi manusia. Akhirnya sembuh, kamu benar-benar milik kami penyelamatku. Reva tersenyum. Paman Fan, tolong jangan sopan. Mereka semua sendiri, jadi seharusnya begitu. Paman Fan mengucapkan beberapa kata emosi lagi, melihat Riuwian keluar untuk mengambil obat, dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Tuan Li, apakah ini Nona Hei cucu dari keluarga Hei? Reva terkejut, kamu kenal dia. Fansu berbisik, aku, aku dulu bekerja dengan bos besar dan bertemu nyonya Hei. Saat itu, Nona Hei ini juga mengikuti Tuan Riu Tanaka, jadi dia bertemu sekali. Ini, apakah ini benar-benar cucu Tuan Riu Tanaka? Reva mengangguk, oh, ya. Paman Fan tidak bisa menahan keterkejutannya. Tuan Li, Anda benar-benar mampu. Cucu Tuan Riu Tanaka benar-benar datang untuk menjadi asisten Anda. Bagi Paman Fan, Tuan Riu Tanaka adalah orang hebat yang dia tidak bisa mencapai. Tapi sekarang, cucu Tuan Riu Tanaka bersedia membantu Reva dengan sukarela, yang menunjukkan status Reva. Reva tersenyum, dia agak-nggan untuk memiliki Riuwian di sini. Ketika Riuwian tidak ada di sini sebelumnya, dia hanya akan duduk santai di kantor sepanjang hari. Datang bekerja jika Anda ingin bekerja, dan pergi jika Anda tidak ingin bekerja. Setelah Riuwian datang, dia menelponnya setiap hari dan bertanya apakah dia akan bekerja. Seolah-olah pemimpin sedang memeriksa pos, yang membuat Reva tidak berdaya. Apalagi setelah Riuwian datang ke sini, sering ada beberapa dokter pria yang sengaja atau tidak sengaja lari ke kantornya. Dia bilang dia ingin meminta nasihat Reva, tapi dia sebenarnya datang ke sini untuk Riuwian. Tidak lama kemudian, Riuwian kembali dan menyerahkan beberapa paket obat kepada Paman Fan. Terima kasih banyak Paman Fan, dia membawa istrinya dan pergi. Reva melihat waktu, dan sudah hampir waktunya untuk pulang kerja. Mengemasi barang-barangnya dan pergi, Riuwian tiba-tiba berdiri di depannya. Direktur Li, Anda juga kepala departemen, bisakah Anda menangani pekerjaan Anda dengan serius? Lihatlah orang seperti Anda, tidak teratur dan disiplin. Datanglah bekerja jika Anda ingin pergi bekerja, dan Anda tidak bisa temui siapapun jika kamu tidak ingin pergi bekerja. Riuwian berkata dengan marah. Reva bingung, Nona He, kamu, apa yang memprovokasi kamu? Apakah Dekan memintamu untuk mengatakan sesuatu? Rumah sakit tidak puas dengan pekerjaanku. Riuwian menggelengkan kepalanya, bukan rumah sakit. Jika kamu tidak puas denganmu, aku tidak puas denganmu. Reva bahkan lebih bingung, kamu, ketidakpuasan apa yang kamu miliki denganku. Jika aku tidak masuk kerja, kamu bisa lakukan lebih sedikit pekerjaan, bukankah lebih baik ya? Riuwian memelototi Reva, kalau begitu aku tidak masuk kerja, jadi aku tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Reva menganggup, benar, aku tidak pergi kerja, jadi kamu tidak membutuhkannya juga. Departemen kami, tidak ada seorang pun di sana, dan tidak ada yang peduli dengan tingkat kehadiran kami. Keluargamu adalah pemegang saham rumah sakit ini, mengapa kamu bekerja begitu keras? Mata Riuwian memerah, dan dia menatap lurus ke arah Reva, bodoh, kamu tahu segalanya, jadi kenapa kamu tidak bertanya, kenapa aku datang bekerja di sini? Bekerja hanya untukmu. Setelah Riuwian selesai berbicara, dia berbalik dan lari, meninggalkan Reva tertegun. Bab 544, kata-kata Riuwian membuat Reva tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Namun, pada akhirnya dia tidak menganggapnya serius. Tidak peduli apa sikap Riuwian terhadapnya, dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Riuwian di dalam hatinya. Kembali ke rumah, Aksel berempat duduk bersama dan berbisik, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Reva mengabaikannya, menyapa, dan langsung pergi ke dapur untuk menyibukkan diri. Baru setengah jalan memasak, Alina masuk ke dapur. Siaoli, apa yang terjadi dengan perusahaan konstruksi? Tanya Alina pura-pura acu tak acu, tetapi matanya selalu tertuju pada Reva. Reva diam-diam tersenyum, orang-orang ini masih tidak menyerah pada perusahaan konstruksi. Reva dengan santai menjawab, tidak apa-apa. Alina terkejut, tidak apa-apa. Tidak, bukankah keluarga Zou juga terlibat di dalamnya. 300 juta yang kamu kembalikan kepada kami sebelumnya, keluarga Zou adalah bagian darinya. Bukankah keluarga Zou datang untuk meminta uang? Reva oh, keluarga Zou memang datang untuk meminta uang. Namun, tidak ada uang dalam pembukuan perusahaan. Jadi, saya mendiskusikannya dengan keluarga Zou, menganggap uang ini sebagai investasi dari keluarga Zou, dan kami akan bersama-sama mengembangkan proyek sebelumnya di area villa. Mata Alina membelalak, apa, apa, keluarga Zou setuju untuk bermitra denganmu. Proyek itu bukankah sudah dibatalkan? Reva tersenyum dan berkata, proyek sebesar itu sekarang dijual dengan harga murah, tentu saja keluarga Zou bersedia bermitra. Meskipun dibatalkan, keluarga Zou berusaha mencari cara untuk memulai kembali proyek ini. Diperkirakan dalam beberapa hari, proyek ini akan dimulai kembali. Mata Alina hampir keluar, dan dia meninggalkan dapur dengan tergesa-gesa. Di luar, Axel dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Melihatnya keluar, Axel dengan cepat bertanya, bagaimana keluarga Zou pergi untuk meminta uang, bagaimana dia menghadapinya? Dia, dia pasti meminjam uang dari Nara untuk membayar hutangnya, kan? Alina menghela nafas, tidak mau mengatakan ini lagi. Setelah mendengar ini, beberapa orang tercengang. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa Reva tidak akan mampu berurusan dengan keluarga Zou yang meminta uang. Saat itu, Reva mungkin akan dikirim ke penjara karena kejadian ini. Tapi siapa yang menyangka bahwa keluarga Zou benar-benar bekerja sama dengan Reva, apa yang terjadi? Axel menghela nafas lega, hebat, masalah ini akhirnya terselesaikan. Hana tampak enggan, dia berpikir sejenak, dan berkata dengan suara rendah, ibu dan ayah, proyek ini pasti bisa dimulai. Bagaimana? Kalau membiarkan hero mengelola lokasi konstruksi? Alina segera memelototinya, apa yang kamu bicarakan tentang? Apa yang terjadi kali ini? Reva lah yang akhirnya menyelesaikannya. Pada saat ini, mengapa kamu meminta hero untuk mengelola lokasi konstruksi? Hana berbisik, Bu, aku tahu maksudmu. Tapi, kami semua memilih proyek ini. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan saya hasilkan jika saya masuk dengan 300 juta. Reva bertanggung jawab atas proyek ini sendirian, dapatkah Anda yakin? Biarkan suamiku pergi dan membantu mengawasi keuangan perusahaan. Berapa banyak uang yang akan dia hasilkan? Kami mengetahuinya di dalam hati kami. Axel dan Alina cukup tersentuh oleh kata-kata ini. Investasi ini, bagaimanapun, memang dilakukan oleh mereka. Mereka juga ingin menghasilkan banyak uang darinya. Setelah berpikir lama, Axel, tiba-tiba berkata, Siao Huang, kamu tidak cocok untuk pergi. Dan semua ini sesuai harapan Reva. Dia tidak menolak, dan langsung setuju, membuat Axel menari dengan gembira, dan langsung memberikan kunci BMW sebelumnya kepada Reva. Reva, kamu adalah anak yang paling bijaksana. Mulai sekarang kamu bisa mengendarai BMW ini. Ketika proyek menghasilkan uang, ayah akan membelikanmu yang lebih baik. Kata Axel bersemangat. Bab 545. Ketika Reva kembali ke dapur, Hana segera berkata, Ayah, mengapa kamu memberinya BMW? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan mengendarai BMW ini di masa depan? Axel memelototinya, apa jenis mobil yang kamu kendarai? Reva telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keluarga, bukankah normal untuk memberinya BMW? Tiba-tiba Hana cemberut, Ayah, dia hanya anak laki-laki dari pintu ke pintu ipar, mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat baik? Alina mengerutkan kening, mengernyit, Nara, jangan bicara omong kosong. Jika kali ini bukan karena Reva, keluarga kita akan kehilangan banyak. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Hana ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh hero. Jelas, setelah kejadian ini, sikap Axel dan Alina terhadap Reva telah banyak berubah. Mereka berdua terus menjelek-jelekkan Reva, itu hanya mencari masalah. Keesokan paginya, Axel membawa Reva untuk mentransfer saham. Reva tidak menolak, dan dengan sangat kooperatif mentransfer semua saham ini ke Axel. Setelah menyelesaikan semuanya, Axel dan yang lainnya sangat senang, dan pergi ke restoran kelas atas untuk mengadakan pesta perayaan pada siang hari itu. Setelah minum selama tiga putaran, hero segera mulai menyanjung, Ayah. Jika proyek di area villa ini selesai, kamu akan menjadi raksasa real estate di kota Carson di masa depan. Akan sejajar dengan nama besar dari sepuluh keluarga teratas. Mungkin keluarga Sukita juga akan menjadi anggota dari sepuluh keluarga teratas. Ketika saatnya tiba, biarkan Tommy dan yang lainnya melihat dan melihat. Siapapun yang bisa memuliakan leluhur, siapa yang bisa meneruskan keluarga Su. Wajah Axel memerah karena sanjungan ini, dan dia merasa menang, Hahaha, Xiao Huang, kamu telah banyak berkontribusi dalam masalah ini. Pada sore hari, kamu akan pergi ke perusahaan konstruksi bersamaku dan terus menjadi milikmu manajer umum. Proyek di area villa ini akan menjadi tanggung jawab Anda. Jangan mengecewakan saya. Hero sangat gembira dan mengangguk lagi dan lagi. Ayah, jangan khawatir. Sama sekali tidak akan ada masalah. Hana juga berseri-seri. Di zaman kuno, Jiang Zia memberi penghormatan kepada Perdana Menteri pada usia 80 tahun, dan sekarang ayah saya naik pada usia 50 tahun. Ayah, saya selalu tahu bahwa Anda tidak kompeten, tetapi Anda hanya kekurangan kesempatan. Sekarang kesempatan akhirnya datang, di masa depan, saya akan melihat siapa yang berani memandang rendah kami. Ketika Anda menghasilkan banyak uang, kami akan beli rumah tua keluarga Su. Kami akan mengusir mereka dengan cara yang sama seperti mereka mengusir kami dari keluarga Su. Keluar dari keluarga Su juga. Axel cemberut ketika menyebutkan kejadian masa lalu ini. Sangat memalukan bagi mereka untuk diusir dari rumah tua keluarga Su. Axel selalu memikirkan balas dendam. Alina mengertakkan gigi dan mengangguk, Benar, kita benar-benar harus membiarkan mereka melihat pencapaian kita. Alex, kenapa kita tidak pergi ke area villa untuk memeriksanya pada sore hari? Bisa menjemput Edwan dan yang lainnya ayo. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri seberapa besar proyek yang sedang kita kerjakan. Mata Axel berbinar, itu ide yang bagus. Xiao Huang, bagaimana kalau kamu menjemput Edwan dan yang lainnya sore ini? Hiro langsung mengangguk, tidak masalah. Serahkan. Padaku, setelah makan dengan gembira, beberapa orang langsung bergegas ke perusahaan konstruksi. Setelah Axel dengan bangga pamer di beberapa departemen, dia segera pergi untuk memeriksa area villa. Hiro mengambil langkah pertama dan langsung pergi ke rumah Su untuk menjemput Tommy dan Edwan. Di pihak Axel, beberapa orang dari perusahaan konstruksi membawanya ke area villa. Bab 546, pada pukul 3.30 sore, Axel bergegas ke area villa terlebih dahulu. Dia sudah pernah berkunjung ke sini sebelumnya, dan pada saat itu, Fang Xiao masih memimpin proyek. Namun, datang ke sini sekarang, suasananya berbeda. Proyek saat ini dikembangkan bersama oleh perusahaan konstruksi, keluarga Zou, dan beberapa pemegang saham lainnya. Perusahaan konstruksi menyumbang sebagian besar, artinya, Axel menyumbang sebagian besar proyek di area villa ini. Dia berdiri di sini dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia akan dapat mengendalikan proyek sebesar itu. Tidak lama kemudian, Kiro juga datang dengan mobil. Anggota keluarga Su benar-benar dibawa olehnya, dan kali ini banyak orang datang. Alasan utamanya adalah keluarga Su tidak percaya bahwa Axel mampu memenangkan proyek sebesar itu. Melihat Tommy, Axel segera berjalan dengan penuh kemenangan. Ayah, kamu di sini. Ayo, ayo, bagaimana kalau kamu melihat proyek saya? Seluruh area villa ini milik saya, dan saya bersama-sama mengembangkannya dengan keluarga Zou, salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Sebentar lagi, villa-villa ini akan mulai dijual. Pada saat itu, Anda akan memperkenalkan beberapa pelanggan kepada saya, hahaha. Tommy sangat tidak percaya, Alex, jangan membual tentang saya. Saya tahu persis berapa banyak yang Anda miliki. Saya tahu, Farmasisu telah menghasilkan uang baru-baru ini. Namun, dengan sedikit uang ini, apakah Anda terbawa suasana? Area villa yang begitu luas, bahkan jika Farmasisu dibeli, itu adalah tidak mungkin untuk membelinya, kepada siapa kamu berbohong. Keluarga Su yang lain juga penuh dengan penghinaan, area villa ini terlalu besar, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Axel. Axel bertanya dengan cemas, bukankah saya baru saja mengatakan itu. Proyek ini dikembangkan bersama oleh saya dan keluarga Zou, salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Selain itu, telah dibatalkan sebelumnya, jadi kita bisa mendapatkan dengan harga murah. Ayah, hanya karena ayah tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Sebagai Edwan, Huff, lihat sekarang, siapa yang tidak berharga. Edwan melengkungkan bibirnya, saudaraku, hanya untuk membandingkan denganku, apakah kamu menyombongkan diri seperti ini? Masih bekerja dengan keluarga Zou di antara sepuluh keluarga teratas. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu bekerja dengan Nara? Haha, oke ya, penampilanmu sudah cukup. Ayah, ayo kembali. Biarkan dia terus menyombongkan diri di sini, kita tidak perlu mempermalukan diri kita bersamanya. Tommy mengangguk dan melirik Axel dengan jijik. Axel cemas, dan berkata dengan marah, kamu tidak percaya, kan? Oke, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Setelah berbicara, Axel mengeluarkan portofolio dan berkata dengan lantang, lihat apa ini adalah. Ini adalah kontrak transfer proyek ini, proyek ini telah ditransfer ke perusahaan konstruksi kami. Dan ini adalah sertifikat saham saya di perusahaan ini, Anda ambil, lihat baik-baik. Tommy dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi saya terkejut. Edwan tidak mempercayainya, mengambil portofolio dan membacanya dengan cermat, dan tercengang. Bagaimana? Tommy bertanya dengan cemas. Edwan mengangguk tak berdaya. Kulit Tommy juga berubah, dia benar-benar tidak menyangka putra sulungnya benar-benar dapat memenangkan proyek sebesar itu. Berdiri di samping, Hana mencibir, apakah tidak ada yang perlu dikatakan sekarang? Huff, Paman kedua, siapa yang membuatmu malu? Apakah, menurutmu orang lain tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan? Hei hei, kamu apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang tidak kompeten seperti kamu? Edwan kesal, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu berbicara dengan para tetua? Axel, ini adalah putri yang kamu ajar. Apakah kamu tahu apa itu rasa hormat? Pena tua, bab 547, tidak mau kalah, Axel berkata sambil mencibir, Jianping, kedua anakmu tidak pernah menghormati orang tua mereka sebelumnya. Selain itu, putriku benar, hanya karena kamu tidak kompeten, bukan berarti orang lain sama tidak kompetennya. Edwan sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan Axel benar-benar memenangkan proyek ini. Pada saat ini, putranya Xavier tiba-tiba datang dan berkata perlahan, Paman, apakah Anda benar-benar memenangkan proyek ini? Bagaimana saya mendengar bahwa Reva tampaknya memenangkannya? Mengapa? Apakah keluarga Anda semua mengandalkan anak laki-laki kecil yang makan makanan lunak sekarang? Edwan langsung tertawa setelah mendengar ini, Oh, saudaraku, kupikir kamu sangat cakep. Ternyata kamu tidak sebaik anak kecil. Tes-tes-tes, dalam hal ini, kami benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Putriku, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Wajah. Axel memerah, dan kalimat ini membuatnya sangat marah. Kentut, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Reva. Aku melakukan proyek ini sepenuhnya sendirian. Kata Axel dengan marah. Hana juga berkata dengan dingin, Paman kedua, jangan bandingkan kami dengan sampah itu. Huff, jika bukan karena sampah itu yang mengganggu adikku dengan wajah tak berwajah, keluarga kita hanya akan berkembang lebih baik. Aku dikacaukan oleh sampah itu. Jika ayahku tidak melakukannya sendiri, bagaimana mungkin ada kesempatan seperti itu? Kalian, kalian hanya mendengarkan desas-desus, apakah menurut kalian pengecut memiliki kemampuan yang hebat? Jangan lupa, Reva memiliki dendam terhadap keluarga Zou. Akankah keluarga Zou bekerja sama dengannya? Xavier, saat kamu berbicara, bisakah kamu menggunakan otakmu? Xavier mengerutkan kening, dia hanya mengatakannya dengan santai. Namun di dalam hatinya, dia benar-benar tidak menyangka Reva memiliki kemampuan yang begitu hebat. Pada saat ini, beberapa mobil melaju kencang di kejauhan, dan dengan cepat tiba di depan semua orang. Sekelompok orang keluar dari mobil, dan pemimpinnya adalah Zou Yuan Shan. Begitu dia melihat Zou Yuan Shan, Aksel menyapanya sambil tersenyum, Tuan Zou, Anda di sini. Apakah Anda sedang memeriksa lokasi konstruksi? Jangan khawatir, saya di sini di lokasi konstruksi, saya pasti akan mengurusnya untuk Anda. Ini Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sekitar Anda. Jika ada yang perlu Anda lakukan, beritahu saya. Tommy dan yang lainnya juga mengubah warna kulit mereka secara drastis. Zou Yuan Shan sekarang menjadi tokoh kunci yang dikembangkan oleh keluarga Zou, bertanggung jawab atas banyak urusan keluarga Zou. Tommy dan yang lainnya juga telah bertemu Zou Yuan Shan dan mengetahui status Zou Yuan Shan di keluarga Zou. Kemunculan Zou Yuan Shan saat ini, bukankah itu berarti proyek ini memang merupakan kolaborasi antara keluarga Zou dan Aksel. Tommy dan yang lainnya memandang Aksel dengan enggan, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Aksel bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Ekspresi Zou Yuan Shan acu tak acu, dia melirik Aksel, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Su, saya disini bukan untuk memeriksa lokasi konstruksi, tetapi untuk memberi tahu Anda. Mulai sekarang, keluarga Zou saya akan mundur dari proyek ini. Semua investasi keluarga Zou saya, dan uang dari perusahaan konstruksi sebelumnya, dalam tiga hari, saya harap Anda dapat mentransfernya kepada kami. Aksel tertegun, dan dia menatap Zou Yuan Shan dengan tatapan kosong, Tuan Zou, kamu, apa yang kamu bicarakan? Proyek ini sangat menguntungkan, kamu, mengapa kamu tiba-tiba mundur? Apa yang terjadi? Zou Yuan Shan berkata dengan dingin, kami bekerja sama dengan Tuan Revalin dalam proyek ini. Tuan, Li tidak ada di sini sekarang. Begitu perusahaan konstruksi didirikan, maka tidak perlu ada kerja sama. Begitu pernyataan ini dibuat, Tommy dan yang lainnya disebelahnya tertawa terbahak-bahak. Bab 548, Xavier menutupi perutnya dan tertawa terbahak-bahak, Oh, apa yang saya dengar? Paman, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dan keluarga Zou merundingkan proyek ini? Apa yang terjadi sekarang, orang-orang keluarga Zou, kenapa kamu tidak mengakuinya? Edwan tersenyum dan berkata, Xavier, kenapa kamu berbicara dengan pamanmu? Tanda tanya, Oh, kakak, jangan marah. Anak-anak memang seperti ini, mereka terus terang dan mengatakan apa yang mereka inginkan. Namun, ada apa dengan proyekmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa anggota keluarga Zou tidak akan mengandalkan makanan ringan itu? Apakah Anda seorang pengecut? Mengapa proyek ini dinegosiasikan oleh pengecut itu? Tommy melirik Aksel dengan ekspresi jijik di wajahnya, Alex, apakah Anda tahu mengapa saya tidak membiarkan Anda mengambil alih bisnis keluarga? Kalian, saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu tanpa berpikir, tetapi saya sangat bahagia dan merasa benar sendiri. Jika seseorang sepertimu bertanggung jawab atas bisnis keluarga, industri farmasi Zou telah runtuh. Kamu bilang Reva adalah seorang pengecut yang makan makanan lunak. He he, di mataku, kamu tidak sebaik itu pengecut. Semua orang tertawa lagi, kata-kata lelaki tua itu secara alami sangat tajam. Wajah Aksel memerah, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Tujuan memanggil anggota keluarga Zou ke sini hari ini adalah untuk membiarkan mereka melihat industri mereka sendiri dan membuat mereka menyesal mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Namun, siapa sangka situasi seperti itu akan terjadi. Ketika dia paling bahagia, orang-orang dari keluarga Zou datang untuk menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Ini langkah yang bagus, tentu saja semua prestise sebelumnya hilang, dan saya kehilangan muka. Yang terpenting adalah begitu proyek ini berwarna kuning, masalahnya akan menjadi serius. Sebelum dia sempat membanta anggota keluarga Zou, dia buru-buru berkata, Tuan Zou, sama halnya jika Anda bekerja sama dengan saya. Perusahaan konstruksi milik keluarga Zou kami. Saya adalah kepala keluarga Zou, dan perusahaan konstruksi juga milik kita. Itu harus menjadi milikku. Apa yang bisa dilakukan Reva, aku bisa melakukannya. Apapun yang Reva berikan padamu, aku, aku akan menambahkan 30% lagi. Bagaimana, apakah ketulusan ini cukup? Zou Yuan Shan meliriknya dengan satu pandangan, dia berkata dengan dingin, Tidak perlu. Axel, kami tidak akan berbisnis dengan orang yang bertentangan dengan apa yang dia katakan dan tidak memiliki integritas. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Zou kami. Itu saja, dalam tiga hari sekarang, saya berharap untuk melihat uang keluarga Zou kembali. Kalau tidak, pada saat itu, kamu tidak akan mampu membayar kompensasi setelah menjual seluruh perusahaan farmasi Zou. Setelah selesai berbicara, Zou Yuan Shan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Axel. Kesempatan. Axel terhuyung-huyung dan hampir pingsan ke tanah. Sekarang bukan lagi masalah penarikan modal keluarga Zou. Pertanyaan terpenting adalah, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk keluarga Zou? Investasi sebelumnya telah dihabiskan. Sekarang jika Anda ingin mendapatkan uangnya kembali, Anda harus mentransfer uang tersebut dari Zou's pharmaceutical. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah farmasisu akan memberinya uang sebanyak itu? Bahkan jika Nara setuju, apakah Dewan Direksi akan setuju? Etwan tertawa dan berkata, Saudaraku, saya selalu menganjurkan agar saya bisa makan sebanyak yang saya bisa. Dalam hidup Anda, Anda bahkan belum mengelola kantin, dan Anda berani mengelola perusahaan konstruksi. Ini adalah area vila miliaran atau puluhan miliar di setiap belokan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memakannya? Kamu hanya sombong dan merasa benar sendiri. Keluarga Zou benar, kerja sama. Safir melengkungkan bibirnya, Ayah, mengapa kamu mengatakan ini padanya? Jika dia bisa mendengarkan dan membujuknya, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Oke, pokoknya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, sekarang, tonton saja keseruannya. Bab 549 Keluarga Zou membuat ejekan, dan pergi dengan penuh kemenangan. Tapi Axel tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia sekarang sangat bingung. Awalnya, saya mengadakan jamuan perayaan hari ini, jadi saya datang kesini dengan wajah berseri-seri. Siapa tahu itu akan sampai sejauh ini. Namun, masalahnya belum selesai. Saat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, ponselnya tiba-tiba berdering. Axel membukanya dan melihat bahwa itu adalah Nara. Dia dengan cepat menghubungkan telepon, Nara, aku mencarimu, kamu. Nara memotongnya dengan marah, Ayah, izinkan saya bertanya, apa yang telah kamu lakukan. Axel tertegun sejenak, Saya, apa yang saya lakukan? Mengapa Anda mengatakan sesuatu entah dari mana? Nara berkata dengan marah, jangan pura-pura bodoh untuk saya di sini. Zhang Tua dan yang lainnya baru saja kembali ke perusahaan, dan mereka sangat marah sehingga mereka meminta untuk ditarik dari perusahaan, saham. Tidak hanya itu, tetapi mereka ingin Anda mengembalikan investasi mereka di perusahaan konstruksi. Ayah, kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan perusahaan konstruksi? Tahukah Anda bahwa dengan situasi perusahaan saat ini, begitulah Zhang dan yang lainnya menarik saham mereka, perusahaan, perusahaan akan runtuh. Axel tertegun, dan penarikan modal keluarga Zhou telah membuatnya sangat cemas. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi pada industri farmasisu? Mengapa mereka menarik modal mereka? Axel bertanya dengan cemas. Nara, bagaimana saya tahu? Mereka bilang kamu mengetahuinya. Ayah, bukankah Reva bertanggung jawab atas perusahaan konstruksi sekarang? Kamu, Apakah kamu meminta saham perusahaan konstruksi di belakangku? Axel tiba-tiba menyadari saat ini, tidak ada keraguan bahwa alasan penarikan investasi Lao Zhang sama dengan alasan Zhou, penarikan investasi keluarga. Terus terang, orang-orang ini bergegas untuk berinvestasi di Reva. Sekarang perusahaan konstruksi telah berubah, mereka akan segera menarik modalnya. Memikirkan hal ini, Axel hampir meledak karena marah. Kelompok orang ini benar-benar idiot. Saya adalah kepala keluarga kami, dan saya secara pribadi mengendalikan perusahaan konstruksi, yang tidak lebih penting dari Reva itu. Mengapa mereka menarik modal? Apakah mereka apakah Anda sakit? Axel meraung marah. Nara berkata dengan marah, Benar. Sungguh. Kamu benar-benar mengambil saham perusahaan konstruksi, kan? Ayah? Kamu, bisakah kamu menyelamatkanku dari masalah? Apakah kamu tahu, seberapa besar proyek yang sedang dikerjakan perusahaan konstruksi sekarang? Proyek ini didiskusikan oleh Reva sendiri, dan orang-orang ini mempercayai Reva, jadi mereka bekerja sama. Sekarang Anda telah mengambil saham Reva, bagaimana mereka bisa terus bekerja sama tanpa seseorang yang mereka percayai? Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu senang bahwa kamu ingin keluarga kita benar-benar hancur? Axel tercengang, dan dia berkata dengan suara gemetar, Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa orang-orang ini mempercayai Reva? Nara berkata dengan marah, Kamu tidak peduli mengapa mereka mempercayai Reva, bagaimanapun, itu adalah kerja sama yang dibicarakan Reva, jadi kamu harus membiarkan Reva melanjutkan. Kamu sekarang Reva telah menyita sahamnya, itu normal bagi mereka untuk menarik modal mereka. Oke, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Cepat dan kembalikan saham perusahaan ke Reva, dan aku akan menghibur Lao, Zhang, dan yang lainnya. Jika masalah ini tidak dapat dilakukan, keluarga kita harus menanggung hutang lebih dari 1 miliar yuan. Nara digantung telepon dengan marah, Axel tertegun di tempat. Alina dan yang lainnya di sebelahnya terkejut dan bertanya dengan suara rendah apa yang terjadi. Setelah Axel menjelaskan situasi spesifiknya, semua orang tercengang setelah mendengarkan. Ini, apakah Reva ini memiliki pengaruh sebesar itu? Mengapa keluarga Zhou juga ada di sisinya? Hero berkata dengan enggan. Bab 550. Hana mengertakan gigi, dia memiliki pengaruh kentut. Pengecut yang makan makanan lunak ini hanya bisa berbohong dan menipu orang. Lihat adikku, dia telah dibodohi olehnya sekarang. Zhang tua dan orang-orang itu, dan orang-orang dari keluarga Zhou, semuanya idiot, dan mereka juga ditipu olehnya. Kalau tidak, siapa yang mau bekerja sama dengan anak laki-laki yang makan makanan lunak? Alina berbisik, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau, mari kita kembalikan sahamnya ke Reva? Hana segera berkata, tidak, sama sekali bukan dia. Biarkan aku memberitahumu, Reva pasti berada di balik insiden ini. Di permukaan, dia berjanji untuk memberikan sahamnya kepada ayah, tetapi kenyataannya, dia menghubungi orang-orang ini secara diam-diam. Untuk membuat mereka mengancam akan menarik modal, sebenarnya dia ingin memaksa ayah mengembalikan saham itu ke Reva. Heff, Saya pikir hal-hal ini orang-orang hanya melalui proses, hanya mencoba menakut-nakuti kita. Bagaimana mereka bisa melepaskan proyek yang begitu menguntungkan? Jika kita bersikeras untuk tidak mengembalikan saham ke Reva, atau bahkan berpura-pura mengembalikan dana beri mereka sikap, maka orang-orang ini akan segera menjadi pengecut. Alina bingung, apakah itu benar? Hero mengangguk, Nara benar. Hal semacam ini sangat umum dalam bisnis. Bekerja sama dengan orang luar untuk memaksa istana, beberapa trik kotor. Namun, jika sikap kita keras, maka pada akhirnya orang-orang ini akan tetap mengutamakan kepentingan mereka. Jadi, yang terpenting sekarang adalah kita sikap. Selama kita jika mereka menggigit peluru, mereka pada akhirnya akan berkompromi, dan tidak ada yang akan menyerah pada proyek yang begitu menguntungkan. Axel mengangguk perlahan, itu benar. Pengusaha dan pengusaha mengutamakan kepentingan mereka. Selama kita tegas, bisakah mereka masih menyerahkan miliaran pendapatan ini untuk Reva? Alina masih sedikit khawatir, lalu apakah mereka benar-benar tangguh? Kami, kami tidak mampu membelinya jika itu menjadi masalah besar. Hero terkekeh, Bu, jangan khawatir. Bahkan jika mereka sangat tangguh, jadi apa? Masalah besar mari kita cari investor lain. Proyek yang bagus, proyek yang menguntungkan, apakah Anda masih khawatir tidak dapat menemukan investor? Biarkan saya memberitahu Anda ini, selama saya menyebarkan informasi tentang proyek ini, saya akan segera ada banyak orang yang datang kepada kami dengan uang tunai untuk berinvestasi. Pada saat itu, kita dapat menggunakan uang investor ini untuk mengembalikan dana orang sebelumnya, tidak apa-apa. Axel tiba-tiba tertawa, metode ini bagus. Xiao Huang, kamu masih punya otak yang cepat. Oke, ayo, lakukan seperti ini. Nara, panggil Nara dan biarkan dia bersiap untuk melepaskan Lao Zhang dan orang-orang itu. Juga, biarkan dia memberitahu Lao Zhang dan orang-orang itu bahwa di masa depan, saya tidak akan menerima investasi mereka dalam proyek farmasi suapapun. Keluarga su saya tidak akan bekerja sama dengan mereka. Saya, Axel, mengatakan ini. Wajah Axel angku, seolah dia sudah berada di puncak. Hana menganggup dengan penuh semangat, Ayah, apa yang kamu katakan itu indah. Kita harus memiliki sikap kita, jika tidak, mereka akan berpikir bahwa kita adalah kesemek yang lembut, dan mereka dapat membuat apapun yang mereka inginkan. Tunggu saja, saya akan memberikan kepada saya segera. Nona menelpon. Hana dengan bersemangat memanggil Nara, menekankan kata-kata Axel. Nara sangat kesal setelah mendengarkan, dan segera menelpon Axel. Axel sama sekali tidak menjawab telepon, tetapi biarkan hero mengemudi untuk mengejar Zhou Yuan Shan. Axel menghentikan Zhou Yuan Shan, dan berkata dengan arogan, Tuan Zhou, saya telah mempertimbangkan apa yang Anda katakan tadi. Karena Anda tidak mau bekerja sama dengan keluarga Sukami, maka saya tidak akan memaksa Anda. Jangan khawatir, keluarga Zhou Anda, saya pasti akan mengembalikan dananya.